Oke, langsung aja Tadaaa Hanasui Serum Cushion Di tahun 2023 Aku gak cuma nge-review Tapi juga aku mau nge-compare antara dua shades Shade light dan juga shade natural Untuk di kulit yang kuning langsat Oke guys, kita langsung apply Oke, aku apply untuk shade natural di sebelah kanan Juga shade yang light di sebelah kiri Oke, langsung aja Kita sambil share opinion Nah, menurut aku Hanasui Cushion ini Dia waktu saat pertama di-apply Dia rasa sangat light Sangat ringan Ajaibnya dia waktu kena air Bagus, ajaib banget Dia langsung smooth gitu aja Kena air Nah, mungkin lebih baik gitu Dikasih setting spray gitu Terus untuk coverage ya Waktu saat pertama di-apply itu Waktu belum di-blend Itu dia emang terlihat meng-cover Tapi saat dia sudah di-blend Dia gak terlalu meng-cover Dia itu medium to full coverage Dia untuk di aku Gak selalu menutup untuk bekas jerawat yang hitam Tapi mungkin bisa lebih ditutup lagi dengan beberapa layer Oke, untuk warnanya sendiri yang natural Dia itu skin match di aku Tapi dia cukup kuning warnanya Oke, jadi untuk shade yang light Di aku ini terlalu terang Oke, kita langsung aja Highlight ke kelebihan dan kekurangannya Dan yang menjadi kelebihan dari si serum cushion Anasu ini Dia adalah Adanya kandungan skincare Jadi dia bukan hanya untuk meng-cover wajah kita Tapi dia juga memberikan perawatan kulit Karena Anasui juga mengandung Niacinamide Terus ada Sodium hyaluronate Sodium Y Vitamin E gitu Terus dan juga ada Ekstrak dari Aloe vera Dan juga nilai plusnya adalah Ada UVA dan UVB Protection Sekarang kelebihan yang selanjutnya adalah Menurut aku Packagingnya Dia bener-bener estetik Minimalis Kacanya yang oke sih menurut aku Dia full banget kacanya Dan juga Yang menurut orang-orang Tuka puffnya Menjangkau ke area-area yang Sulit gitu Dan yang paling-paling-paling Jadi nilai kelebihan adalah Pasti harganya Bener kan? Jadi harganya itu Memang harga kantong pelajar kali Di atas Rp50.000 Rp60.000-Rp70.000 Tapi dia juga Kadang di aplikasi Biru Bener-bener Ngasih Diskon Sampai Rp30.000 Oke lanjut Kita highlight Kekurangannya Oke untuk pertama Kekurangan dari Anasui serum cushion ini adalah Cepat geser Iya karena dia adalah Dwy finish Untuk ingredientsnya sendiri Dia ada juga fragrance Jadi mungkin buat kalian yang kulitnya sensitif Coba dulu Di atas Kekurangan selanjutnya adalah Sayang banget Isinya cuma 15 gram Tapi itu sebanding dengan harganya Dan puffnya Puffnya emang Bagus gitu Dan sangat membantu Runcik menjangkau Area yang sulit Tapi dia Beneran banget Menyerap Banyak banget Isi dari cushion ini Kalian lihat ini kan Cushion baru nih Dan dia beneran Angkatnya Segini banget Padahal cuma Tap dikit Tapi dia Langsung Langsung stay Gini Segini banyak Sayang banget Padahal dia lembut Parah Dan Kalau pakai masker ya Di bagian hidung itu Kayak Udah kalangkat semuanya Terus Ini yang terakhir adalah Serum cushionnya Tidak ada refillnya Sayang banget Kita saranin nih Buat Anasui Please buat Buat kita kaum yang mendamani Tolonglah Keluarin refillnya Biar kita Bisa lebih hemat Tapi kayaknya Menurut aku Dia bakal ngeluarin refillnya sih Karena Ini juga bisa Gampang buat Dilepas pasangnya gitu Dan yang terakhir adalah Ya jadi Anasui serum cushion ini Waktu pertama banget Keluar dia Cuma punya 4 shade Tapi Semakin berjalannya waktu Sekarang Anasui cushion Punya Blue shade Serum cushion Anasui ini Di final daily Mendapatkan rate 4,2 Oke guys Jadi mungkin Segitu aja Informasi dari aku Semoga membantu Semoga informatif Dan See you on next video Thank you so much For watching Bye